Salam buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada biar Tuhan sendiri akan memberikan buat kita pengertian yang lebih lagi karena kita sadar bahwa Tuhan itu membawa kita untuk kita jadi pasukan-pasukan akhir jaman untuk menuntaskan apa yang belum tuntas kita kerjakan dengan pimpinan roh Tuhan tentunya dan kita harus mulai hari-hari ini kita harus cerdas bahwa lawan kita itu benar-benar akan menghabisi dunia dan orang-orang kudus Tuhan kenapa saya sampaikan hal ini karena itu penting buat setiap standar gereja-gereja yang ada di dunia ini karena kalau kita gak mencapai standar gereja standar ilahinya Tuhan Tuhan mendirikan gerejanya yang alam maut tidak akan pernah bisa menyentuh dan bisa menguasai gereja Tuhan untuk itu saudara kalau gak masuk di kriteria yang Tuhan berikan kita akan diobok-obok terus kita akan di bulan-bulanan terus saudara atau dibola-bolain terus oleh yang namanya penyesat itu saudara penyesat tidak akan pernah tinggal diam buat gereja Tuhan jelas pada waktu kami berdoa Tuhan akhir-akhir ini Tuhan bawa ke sebuah pengertian yang baru menurut saya saudara bisa ambil di dalam saya akan bacakan di dalam Wahyu 13 ayat 7 dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa ini wasa kegelapan atau yang disebut lucifer dan antek-anteknya Bapak itu mengizinkan hal itu untuk mengalahkan orang-orang kudus dunia dan alam semesta akan dihabisi oleh dia saudara bahkan kepak ekor naga itu dua per tiga orang-orang kudus Tuhan akan dihabisi kalau bisa saudara tetapi saudara jangan pernah saudara khawatir karena memang saudara di dalam 1 Petrus 5 saudara 1 Petrus 5 ayat 8 dan 7 saudara dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya ini saudara ya kita harus menyadari keadaan kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini gereja Tuhan saya katakan kalau tidak angkat senjata saudara jelas-jelas gereja Tuhan akan dihabisi saudara oleh yang namanya antikris orang-orang yang dewasalah yang sanggup memerangi antikris ini saudara saudara dan saya sudah diberi kuasa untuk menginjak ular kalat jengking saudara ya dan ingat itu lawan yang saudara dan saya harus hadapi saudara ya dia adalah penghulu-penghulu setan yang ada di udara ya saudara bahkan yang bisa mempengaruhi dan mendorong manusia untuk membuat saudara dan saya bisa jadi stres kehilangan akal bahkan kehilangan harapan kehilangan iman bahkan sampai kadang-kadang orang yang stres begitu rupa sampai dia ngomong lebih baik aku mati saja dan pada saat bulan-bulan terakhir saudara ya pada saat itu saya berdoa dan Tuhan mengajar dan memberikan nak ya Tuhan mulai perangin penyesat akhir jaman yang sudah mulai terus gencar untuk menghajar dan menghalang-halangi rencanaku saya bilang Tuhan untuk memerangi dan menangkap penyesat akhir jaman itu tidak mudah buat saya secara manusia Tuhan aku tidak ada kemampuan apa-apa ya secara manusia kita memang tapi Tuhan diam di situ pada waktu Tuhan diam saya saudara dimana saya punya hati gelisah saya berdoa terus berdoa Tuhan apa ya Tuhan lalu Tuhan tunjukkan nah kamu baca di Matthew 11 tentang ujian rasul-rasul pada waktu itu Tuhan mengumpulkan rasul-rasulnya ini saya berikan judul ujian rasul-rasul kenapa menurut kalian aku ini siapa Tuhan ngomong seperti itu dari semua murid-muridnya rasul-rasulnya menurut kalian siapa aku dan hanya Petrus yang bisa menjawabnya tetapi pada waktu Petrus bisa menjawab engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup itu bukan kamu Petrus tetapi Bapakku ya nah pada waktu terus berlanjut saudara pada waktu Yesus menceritakan dia akan ke Yerusalem dia akan ngalami aniaya dan siksaan dari pihak tua-tua orang-orang Yahudi atau pemuka-pemuka agama orang-orang beragama saudara ya orang-orang yang punya intelek saudara nah pada waktu itu ya tangan Yesus ditarik oleh Petrus kalau bisa jangan sampai terjadi ini buat Tuhan ya tetapi apa yang dikatakan Yesus hanya engkau Iblis penghalang terus rencana dari Allah apa yang kamu pikirkan itu menghalangi rencana Allah jadi disitulah Tuhan saya tanya kenapa saya harus dibawa untuk membaca peristiwa ini ya ujian rasul-rasul ini saudara itulah nak penyesat itu bapak segala dusta masuk di hidupnya Petrus saudara mau sadar atau enggak saudara memang kita mungkin sudah lama bergerja saudara tetapi yang namanya ujian ya kepangkatan itu disitu harus dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan menghardik itu saudara menghardik dimana yang menguasai Bapak segala dusta menguasai Petrus saudara Tuhan saya bertanya Tuhan kenapa Lucifer ini yang manifestasi di dirinya Petrus enggak engkau tangkap saja padahal kau punya kuasa di dunia dan di surga kepunyaan mu kenapa Tuhan kok enggak ditangkap saja ini penyesat ini yang biangnya kata engkau tau nak ini adalah sparing partner nya gereja gereja yang ada di muka bumi ini kalau gereja enggak dikasih ini gereja enggak bakalan dewasa Tuhan dan saya bersyukur saya berlutut Tuhan aku tahu saat ini Tuhan bahwa inilah satu-satunya yang harus dihabisi saudara terus begitu saya tersungkur saya berdoa Tuhan terima kasih Tuhan berlanjut ngomong ini yang menghabisi Adam dan Hawa Adam dan Hawa pernah dicuci otak oleh ini yang namanya Bapak skala dosa lucifersi ular tua ini bahkan sampai Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden dan ini pula yang mengintimidasi Elia sedangkan Elia itu Nabi besar pada zamannya saudara tetapi dia ngomong apa saudara tatkala dia pakai yang namanya Isabel saudara dia lari saudara meninggalkan panggilan dia harus ke padang gurun masuk ke hutan saudara dan disana dia sampai stres begitu rupa dia sampai ngomong kalau boleh aku pulang saja ini Nabi ini seorang Nabi saudara ada lagi saudara yang namanya Yohanes Pembaptis ya dia diintimidasi dengan keadaan saudara waktu itu dia ada masuk dalam penjara ya dari situ dia sampai menyesatkan Yohanes Pembaptis dengan pola pikirnya saudara dari situ dia sampai stres dia ngomong mengutus kedua muridnya dan dia sampai dia ngomong apa saudara dia stres kehilangan arah saudara apakah aku harus menunggu orang lain lagi datang itu omongan apa saudara hampir sama enggak dengan Petrus dia pola pikir manusia kalau bisa jangan sampai terjadi buat Tuhan dan disini dia membuat dia harus dihukum penggal kepalanya saudara apa yang saya sampaikan ini saudara hasil daripada persekutuan hasil daripada perenungan dan doa yang panjang saudara saya saya mendapatkan tuntunan Tuhan seperti ini bahwa tangkap nak itu kalau tidak gereja yang ada ini akan diobok-obok terus-menerus oleh yang namanya spirit penyesatan pemotong destiny jelas makanya gereja itu harus punya standar memang di dalam 1 Petrus 5 kita disuluh sadar berjaga-jaga dan ayat 9 disitu lawan dia dengan iman yang teguh lawan dia dengan iman yang teguh memang ya saudara katakan ya ya dan amin di background latar belakang saya nih ada prajurit yang gagah perkasa selengkap senjata Allah bukankah Ephesus itu ya Paulus menulis di Ephesus saudara bahwa perlengkapan senjata Allah itu tidak bisa ditawar buat umat pilihan Tuhan saya katakan seperti ini tidak bisa ditawar dia harus kenakan dan harus berperang gereja yang tidak angkat senjata dan berperang saudara akhir-akhir zaman nih akan habis kelibat saudara disesatkan ingat para hamba-hamba Tuhan jenderal-jenderal Tuhan sampai dipotong destininya gara-gara penyesatan ini dan ini kita harus mengerti dan harus sadar bangkitlah gereja Tuhan sekarang jangan kita cuma ngomong saudara dan buat program-program yang begitu rupa yang membuat kita tidak bisa bergerak untuk memerangi yang namanya penguasa dan yang namanya penghulu setan itu jangan alergilah kalau kita lagi berperang terus kita mendapat sebuah tuntunan Tuhan kita harus bergerak dengan cepat kadang kita harus memerangi penguasa penguasa teritorial teritorial daerah daerah bangsa dan negeri negeri saudara itu memang ada saudara yang namanya penguasa kegelapan itu punya teritorial punya teritorial dan punya jenderal jenderal disana saudara kalau saudara baca di dalam masmur saudara ini masmur itu jelas menulis seperti ini mungkin ini jadi masmur 91 ayat 3 saudara tiap-tiap kita deklarasi kadang kita tidak menghayati tetapi disitu ayat 3 dikatakan sungguh dialah ini Allah saudara yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung saudara kalau bapak ibu saudara sekalian semua sadarakan hal ini memang dari pihak Allah itu saudara yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung kadang-kadang saudara saya punya kenalan orang-orang yang ahli mikat burung atau dia lagi jaring burung saudara ya burung-burung itu sudah hariannya tiap-tiap dihitung saudara di pohon ada sarangnya ini keluar masuk dari lubang yang mana dan dia dipasang perangkap kalau tidak pasang perangkap saudara mereka pakai lem saudara dan disini saudara ingat itu adalah si jahat yang terus menerus memasang perangkap dimana setiap perjalanan hidupmu itu ada saudara memang kita dijamin perjalanan kita oleh Tuhan tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga tidak sadar bahwa perangkap di kanan-kiri yang dipasang oleh lucifer saudara melalui penyesatan demi penyesatan ini saudara hati-hatilah saudara dikatakan di dalam masmur itu bagus sekali sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang pusuk itu ada pada waktu saya baca di ayub saudara ingat nak Tuhan bilang itu juga yang menghajar ayub dengan barah pusuknya dan yang menghabisi anak-anaknya dan yang menghabisi semua hewan ternak kekayaan ayub karena apa saudara ini gambaran gereja yang tidak mau dipimpin oleh roh Allah adalah ayub ini saudara coba saudara bayangkan ayub tiap-tiap hari saudara hanya mempersembahkan kambing domba untuk anak-anaknya untuk keluarganya untuk dirinya rutinitas terus-menerus dilakukan ayub pada saat Tuhan ya saudara pengen membawa ayub keluar dari kerutinitasannya dia ogah saudara karena sudah terbiasa sudah terprogram di sini saudara hal ini dah jangan neko-neko padahal di sekitar kanan kiri ayub janda miskin yatim piatu itu banyak saudara orang-orang yang memerlukan Tuhan melalui hidup ayub lebih banyak tetapi dia matanya dibutakan tidak melihat di situ ini permasalahan saudara gereja Tuhan kalau tidak bergerak ya ini saudara akhirnya akan dihajar habis saudara diberi barah tulah bahkan sampai anak-anaknya dihabisi untung saudara ayub dia pada waktu diuji seperti itu saudara imannya masih sedikit ada sekalipun istrinya dia ngomel ayub sudahlah ya itu dia sampai ngomong itu istrinya mati sajalah tinggalkan Allahmu lalu mati tapi ayub disitu ayang kau perempuan seperti perempuan gila saja kita harus bisa menerima sesuatu yang baik dan yang tidak baik bahwa semuanya ini datang dari Allah tapi dalam ujian ini untung ayub Tuhan kasih kemenangan disana saudara tapi disitu saudara kita bisa melihat saudara dalam ayub selanjutnya dia kenal Tuhan denger kata orang tetapi setelah proses itu dinyatakan saudara sampai bayarnya mahal sampai anak-anaknya habis hartanya habis saudara baru dia menyadari aku baru ngerti tentang Tuhan karena sebuah perjumpaan dalam penderitaan orang kalau masuk dalam titik nol baru ngerti Tuhan saya katakan seperti ini saudara kata kita Tuhan harus waspada tentang namanya penyesalan ayub ayub mencabut perkataannya ayub mencabut semua pengalaman lamanya saudara kerutinitasannya yang dianggap itu menjadi kebenaran tetapi gak taunya itu kebenaran diri sendiri bahaya kebenaran diri sendiri itu kok jadi rutinitas ya saudara Allah itu saudara Allah yang sangat luar biasa roh Tuhan itu sangat luar biasa dia terus mau bergerak terus mau bergerak ya buat setiap anak-anaknya kalau kita mau terus dituntun oleh roh Allah saudara kekristenan keimanan saudara dan saya tidak akan stak saudara akan terus berjalan dan terus berapi-api saudara nyala api cintanya dan terus membara saudara saya yakin itu ya saya akan buka di dalam satu Petrus satu Korintus maaf saudara ini standar gereja akan saya bagikan saudara satu Korintus 15 ayat 45 ini dikatakan seperti ini ini saya katakan Tuhan sampai membawa nah lihat itu bukan untuk upacara orang meninggal saja tetapi sesungguhnya itu adalah standar gereja yang mau dipimpin roh Allah itu akan menjadi pemenang pemenang air jaman kalau standar ini gereja-gereja yang tidak pakai saudara jelas mereka itu adalah bayi-bayi rohani yang akhirnya nanti antikris datang akan diinjek-injek di pelataran ya saudara tidak akan pernah bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba enggak akan pernah karena itu diserahkan ya saudara dimana di dalam wahyu 13 ayat 7 tadi bahwa itu adalah orang-orang yang di ala izinkan untuk dihabisi saudara ngeri saudara saya katakan ngeri sekali ini saudara dikatakan seperti ini di dalam 1 kurintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis manusia pertama manusia pertama ini Adam menjadi makhluk yang hidup ya Adam menjadi makhluk yang hidup tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan saudara mau pilih mana saudara Adam ya dikatakan manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup tetapi akhirnya dia mati harus diseret yang namanya maut saudara habis saudara ya kan gereja Tuhan yang tidak bisa menangkap hal ini saudara ya dikatakan kalau saudara baca di 1 kurintus 15 ada hal-hal yang lahir ya ada hal-hal yang rohania ya kalau ada hal-hal yang pertama datang adalah hal-hal yang alamiah baru setelah kemudian yang rohania yang akan dipimpin roh Allah itu sendiri saudara yang akan dijadikan pemenang pemenang air zaman saudara dikatakan tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkannya saudara bukankah pada waktu saudara dan saya di baptis selam saudara biar yang lama berlalu yang baru datang ya kan yang baru datang yang hidup itu ya Roma 6 ya sudah dikatakan disana jelas sekali ya bahwa serahkanlah hidup saudara dan saya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata senjata terang saudara kalau kita hidup kita kekristianan kita hanya manual gak ada pimpinan roh Allah saudara ya kekristianannya bosan semua yang dibicarakan hal-hal yang manusiawi saja saudara itu membuat Tuhan itu bosan saya katakan membuat Tuhan itu jengkel saudara kapan anakku ini aku tunggu untuk aku membawa mereka bergerak gak pernah bergerak justru mereka akan menjadi penyesat-penyesat air jaman itu di Judas jelas saudara itulah pengecek pengecek air jaman kalau orang dibawa saudara gereja atau saudara dan jalan lagi dibawa oleh roh Tuhan untuk bergerak mereka rame-rame ngomong apa sesat mulai sesat mulai ya kan apa lagi ini apa lagi ini baca aja di Judas satu saudara jelas pengecek air jaman itu yang mengerutu ya kan bahkan Tuhan sampai menyinggung Tuhan mereka adalah perut mereka ya aib mereka ya saudara yang dibangga-banggakan saudara mana sekarang kita harus sadar bahwa kita harus berperang melawan yang namanya penyesatan Tuhan saudara itu Tuhan yang saudara sembah Tuhan yang ajaib ayo saya katakan mari kita beralih dari gereja yang manual yang rutinitas menjadi gereja yang dipimpin oleh roh Allah yang akhirnya akan menjadi pemenang-pemenang air jaman Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih.